Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh netizen viral sebuah unggahan yang mengabadikan momen saat ibadah umroh atau haji yang sebenarnya bukan lagi hal asing namun video viral dari seorang jamaah umroh satu ini sukses memancing amarah warganet dipantau dari akun Twitter askrifles video tersebut tampak berdurasi 17 detik yang menggambarkan sekilas tampak tidak ada yang aneh pada video tersebut hanya memperlihatkan seseorang yang berkacamata dengan pakaian ikhrom dan sedang berada di depan kabah namun video ini membuat geram publik karena terungkap tokoh utama video tersebut adalah seorang wanita yang berpura-pura menjadi sosok pria terlihat ia memiliki potongan rambut yang pendek menyerupai seorang laki-laki tanya itu ia juga memakai pakaian ikhrom yang semestinya hanya dikenakan oleh jemaah laki selamat menikmati selamat menikmati eren selamat menikmati temui selamat menikmati Hai nemuin hal ini dari search bar masih berita yang masih baru dia adalah orang Malaysia cewek tapi pas umroh malah pakai ihrom yang harusnya untuk lelaki gila ya kayak nggak ada beban dosa pas ngambil video ini tulis pengirim manverse anonim yang dikutip pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 bahkan demi memuluskan penyamarannya jemaah perempuan ini terlihat santai berbau dengan para lawan jenis tanpa menutup auratnya dengan baik dan benar beberapa akun media sosial dari Malaysia juga mengungkapkan kemarahan yang sama terkait video tersebut apalagi ketika terungkap wanita itu nekat melakukan aksinya diduga demi membuktikan jati dirinya sebagai pria dihadapan beberapa orang yang merasa ditipu olehnya aku paham kenapa dia begini dia terlalu terobsesi buat buktikan ke pacar-pacarnya kalau dia ini laki-laki makanya dia nekat sebab kepada korbannya dia mati-matian nggak mau ngaku kalau dia perempuan padahal korban sudah tahu ungkap akun Twitter name is I am sementara korbannya juga mengungkapkan kemarahan lewat media sosial yang sama bukan cuma geram dengan aksi penipuan yang dilakukan pria jadi jadian tersebut alia meha juga menyayangkan kenekatan wanita ini sampai melecehkan agama Islam di tanah suci warganet juga terlihat geram dengan aksi jumlah wanita tersebut mereka beramai-ramai menuliskan kecaman di kolom komentar yang diunggah oleh sang pengunggah di media sosial tersebut ya guys semakin kesini aksi-aksi dari para LGBT atau manusia-manusia yang tidak normal ini semakin menekat bahkan mereka juga terjang semua kaidah-kaidah norma agama yang sakra seperti hal yang terjadi dalam video ini gimana dengan komentar para netizen silahkan jika ingin ada yang menambahkan di kolom komentar terima kasih mau menonton semoga postingan kali ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih